Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku, para teman-teman subscriber yang semoga dilimpahkan rizki yang banyak dan berkah oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah SWT Setiap kali dia hendak bermunajat Nabi Musa kalau ingin bercakap, berbicara kepada Allah, beliau akan naik ke Bukit Tursina Di atas bukit itulah dia berbicara atau bercakap dengan Allah Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu yang lain Inilah kelebihannya yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah Ya Allah siapakah orang di surga nanti yang akan dekat denganku, bertetangga denganku Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina Dan terus berjalan mengikuti tempat yang diberitahukan oleh Allah Atau ancer-ancer yang diberitahukan Allah Setelah beberapa hari di dalam perjalanan Akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang Allah sebutkan Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ Beliau akhirnya bertemu dengan orang tersebut Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu Tuan rumah alias orang itu yang masih muda Tidak langsung melayani Nabi Musa sebagai tamu Dia lebih dulu masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam Sebentar kemudian Dia keluar membawa seekor babi betina yang gemuk yang besar Babi itu didudukkannya dengan cermat Dituntun, dibelai Nabi Musa terkejut melihatnya Apa maksudnya ini? Kata Nabi Musa berbisik di dalam hati Penuh keheranan Babi itu lalu kemudian dimandikan Dibersihkan dengan baik Setelah itu babinya itu dilap, dihanduki sampai kering Serta dipeluk, dicium Kemudian diantarkan lagi ke dalam kamar Tidak lama kemudian Dia keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan Dilap, dihanduki, disabuni Dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang Lalu kemudian babi itu diantarkan lagi ke dalam kamar Selesai kerjaannya itulah Dia kemudian melayani Nabi Musa Menghidangkan suguhan Bertemu Nabi Musa dengan hormat Nabi Musa bertanya Wahai saudara Apa agama kamu? Pemuda itu menjawab Aku agama Tauhid Yaitu kalau sekarang agamanya Islam Habis Mengapa kamu membela babi seperti itu? Babi dicium, babi dihanduki dan lain-lain Kita tidak boleh berbuat seperti itu Kata Nabi Musa Pemuda itu menjawab Wahai Tauanku Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapak kandungku Oleh karena beliau berdua dulu Pernah melakukan dosa yang besar Allah telah menukarkan Keadaan mereka Kata wujud mereka sudah menjadi babi Aku tetap melaksanakan tugasku Setiap hari Aku selalu berdoa kepada Allah Agar mereka diampuni Aku memohon kepada Allah Supaya Allah menukar wajah mereka Menjadi manusia kembali Tetapi Allah masih belum mengabulkan Tambah pemuda itu Maka ketika itu juga Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyu kepada Nabi Musa Alayhi salam Wahai Musa Inilah orang yang akan bersamamu nanti di surga Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa dengan rupa babi Dia pun juga berbakti Oleh karena itu Akan kami naikkan derajatnya Sebagai anak yang salah di sisi kami Allah kemudian melanjutkan firmannya Oleh karena dia telah berada di makam Atau derajat anak yang salah nanti di surga Maka kami angkat doanya Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka Telah kami pindahkan ke dalam surga Para sahabatku Para teman-teman Yang dirahmati oleh Allah Itulah berkat anak yang salah Doa anak yang salah dapat menembus dosanya ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka Dan kemudian pindah ke surga Ini juga hendaklah menjadi syarat Kita semuanya berbakti kepada kedua ibu bapak kita Kita lihat pemuda yang salah itu Walaupun ibu bapaknya melakukan dosa yang sangat besar Dan dikutuk oleh Allah SWT menjadi babi Dia pemuda ini masih terus-terusan berbakti kepada kedua ibu bapaknya Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapatkan tempat yang baik di akhirat gelap Amin Amin Ya Rabbal Alamin Walau bagaimana buruk sekalipun Kelakuan perilaku kedua bapak kita itu misalkan Itu bukan urusan kita Bapak ibu kita ahli maksiat Ahli melakukan perkara yang haram Itu bukan urusan kita Urusan kita ialah menjaga mereka dengan kasih sayang Atau menasehati mereka kalau mereka berbuat yang haram Tapi jangan sekali-kali membentak Walau bagaimanapun mereka lah yang menjaga kita Mulai kecil hingga dewasa Urusan dosa, urusan adab Biarlah itu urusan Allah SWT Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah SWT Kalau mereka masih berbuat maksiat, berbuat yang haram Doa kita supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka Doa anak yang saleh akan membantu kedua ibu bapaknya Mendapatkan tempat yang baik di akhirat Inilah yang dinantikan oleh para ibu bapak kita di alam kubur Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui Uang, rupiah, dolar, harta dan lain-lain Tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapaknya Ialah dengan doanya Supaya kedua ibu bapaknya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Semoga gajian ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh